Terima kasih. Kalau lagi melakukan praktek santet, itu kan dapet bayaran. Ya, sekali santet. Tergantung juga pekerjaannya seperti apa. Berapa sampai berapa biasanya? Spernya ya. Spernya paling kecil saya. Sampai? Sampai lumpuh. Sampai berapa tuh? Sampai ya ada yang sampai... Sampai gimana? Sampai gak bisa apa-apa. Udah meninggal. Nah, itu kan cukup besar ya. Kalau kehilangan semua itu, yakin nih. Maksudnya kehilangan penghasilan segitu besar, artinya Bapak udah siap dengan resiko itu. Itulah yang saya pikirkan. Ternyata hati juga. Belum yakin dong? Ya, kalau kita berpikir tentang dunia, itu kita tidak yakin. Tapi kita berpikir, kita bakal mati. Bisa jadipun kita akan disantin orang juga. Pasti ada yang lebih tinggi ilmunya dari saya. Pernah ada yang ngirim santa juga? Pernah. Ada yang membalikan santan itu, ya saya balikin, nak. Jadi, pas ujungnya udah siap resiko, kalau kurang berhasilan, ya artinya ibu juga udah siapkan resiko ini ya. Karena profesi, sekolah itu langsung aja kebunya, yang pernah ya, resikonya justru bisa balik lagi ke Bapak ya. Apalagi udah ada anak ya? Iya, makanya memang harus ya, harus berhenti. Sudah bisa, lebih setengah. Harapan, pas Pak Gudur, datang ke Bapak-Bapak, apa sih? Saya melihat ya, mata-mata ini mungkin sudah balik, misalkan ya, Rhoi, Kak Rhoi. Saya menganggap ini satu solusi, saya datang ke sini. Saya yakin, Kak Rhoi bisa, membuang semua ilmu-ilmu yang pernah, dititipkan kepada saya. Jemat-jematnya masih ada? Masih. Baik, karena udah siapkan sedikit, Pak Gugum, terbenar bisa, memulai hidup yang baru. Iya. Meninggalkan kehidupannya, sebagai seorang dukung santai. Karena dukungan seorang istri, juga kan penting ya Pak. Begitu juga saat melawan kesalahan, istri juga yang paling sedih pasti. Kami akan ajak Pak Gugum, untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami bersilakan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin, sudah memberikan tanggal lahir, dan nomor rumah partisipan, kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca, berdasarkan angka yang kami berikan. Gugum, dengan tanggal lahir, 28 September 1984, dan memiliki nomor rumah 4. Sosok pria, yang sulit sekali ditebak pemikirannya, dan saya merasakan, energi yang sangat panas sekali. dan mata batin saya, ia memiliki masa lalu, yang sangat hancur sekali. Saat ini, saya merasakan, ia mencoba untuk, memperbaiki semuanya. Karena itu, semua itu bisa menyaksikan orang lain. Dan saya berharap, hukum bisa menjadi orang lain. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Masukum ya, ini ya. Tanggal lahir 28 bulan 9 1984, dan nomor rumah 4. Masukum ini, datang bersama istrinya, Pak ***, diganti nama sama dengan Dika ya. Oke. Nah, Masukum ini, adalah seorang, Dukun Sangre, yang sudah 10 tahun, menemukan ini ya. Dukun Sangre, ada yang menurut, menurutnya bisa apa-apa, Dukun Sangre. Itu, itu, nah, sebenarnya, beliau ini, dapetin daya, untuk meninggalkan, semua kehidupannya, sebagai Dukun Sangre ini, dan istrinya juga mendukung, karena ada anak, karena ada resiko, nanti ada yang, mengirim balik setiapnya. Makanya, benar-benar, ini mau melepaskan, semuanya, dan mulai hidup yang baru. Dan membuat kesempatan, sebenarnya, untuk kita dibanding, hidup sama anggoy. Oke, siap. Kalau kamu melihat, masih ada ya, kalau Dukun Sangre kan, menggunakan hal-hal mistis, gitu, ada, makhluk-makhluk astral, apa segala macam. Ya, saya lagi coba, hitung-hitung ini, sebenarnya, angka-angkanya, jadi, dia tinggal, di rumah nomor 4, sebenarnya, saya juga tidak mau ya, pemirsa di rumah, juga terpengaruh, dengan angka 4, itu angka sial. Enggak juga, kebetulan aja nih, si gugum rumah nomor 4, di dalam rumahnya, memang ya, mungkin karena praktisi, supranatural, sudah dijalani berapa lama ya, ini tahun-20 tahun, jadi, itu rumah, terkesan, angker. Padahal, sebenarnya, kalau saya, saya tidak percaya, dengan, angka 4 siang. Kebetulan aja, rumahnya memang, angker. Dan, gugum ini, tadi, dikonsantetkan. Tapi, saya lihat, kok matanya ingin berubah, matanya, matanya adem, gitu. Maksudnya, tidak seakan, tidak, mempunyai jiwa yang, baik, sebenarnya, kalau saya rasa, gitu. Dan, terlahir dengan si otikus ya, dan, 19, 24, 19, 19, dan akhirnya, mas gugum ini, sebenarnya, mencari, tujuan hidup yang lain, sih. kerjaan yang diperjadikan, yang kemarin yang lalu, yang jadi, tempat yang sudah ditinggalkan, jauh. Kalau, lihat dari angka, kelahirannya, nomornya, dan, namanya, semuanya, sudah mengarahkan, yang warna putih, atau, atau, positif. tapi, ini anehnya, saya merasa, adanya, satu warisan, atau, warisan, atau, warisan leluhur, atau, apakah itu, dari kakeknya, yang, 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 untuk, melanjutkan, ada, oke, teman, masuk, tunggu, cipat, bawa saya, saya, diambil, saya, sebenarnya gini, saya mau yakinin aja, gitu, pengen ketembus sama kakak, buat, apa benar suami saya, benar-benar total, saya gak mau, ada lagi, kayak, pulang, kayak gitu lagi, itu kan, kita malu juga, dan, kan, itu, anak-anak tau, bapak, gila, kata-kata, anak-anak ga, cuman, keluarga, keluarga besar tau, keluarga besar tadi marah ya, iya makanya, saya juga ngundang, ibu saya juga, disini, kalau dilihat deh, angkanya, ada dua anak, iya, ya satu, anaknya, mewarisi, six sets, tapi saya sih gak mau menyebutin itu, yang mana yang, iya, mengusah di, terlalu dipahas, tapi, maksudnya, cuman six sets kan, bukan, sama kayak begini gitu, bukan, 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 praktisi, sepurna banget, tapi dia, akan, begitu lagi gak sih, Kak? kalau saya lihat, jujur sih, saya nyaman sama dia sih, gak kelihatan gondrong, serem, apa ya, gak kelihatan gondrong, serem like magic, memang kalau dia, orang belum kenal, kelihatannya sih, takut, soal gondrong, pakenya, pakai itu, niatannya juga gak akan balik lagi, kan, kalau, niatannya, berarti dengan kata lain, udah bersih sebenarnya, tapi takutnya kan, nanti dia tiba-tiba, soalnya gak ada yang percaya juga, keluarga kita, kalau kamu lihat, gimana, nyeramkan apa enggak, walaupun gondrong, anaknya akan menifulBaby, takutnya kan, apa ya, auranya, dari, , sepetnya wah 57 ya, sebentar yang bertih, saya, tidak, tidak, nah, saya, tidak, apakah sudah berbedak, Kau udah energinya udah baik gak? Energinya udah baik cuma masalahnya Stigma negatif itu yang gak bisa hilang Ya mungkin saja ya Shiro itu selalu nilai dari luar Itu udah paling banyak Ini apa ya? Silahkan dibuka dong mas Ini masih disimpan selama ini? Iya masih saya simpan Karena saya gak tau mau dibuang Atau dikasihkan sama orang Atau bagaimana saya gak tau Apa yang mau dibuang kan? Rencana ya? Pengennya saya buang Cuma takut aja Namanya ini kan takutnya masih ada Gimana gimana Coba dibuka nih Apa itu saya nampu? Oh ada cincin, ada turis Ada tangga umuran Ada banyak Banyak Jadi kotak apa terus? Oh ada cincin Oh ada cincin juga Sekarang hubungan dengan pelora kemana mas? Ya seperti itu tetap kurang ya kurang harmonis Karena mereka tidak setuju dengan profesi saya Terakhir ngobrol kapan mas sama mereka? Ketemu sama mereka Terakhir ngobrol Maksudnya yang bener-bener baik, deket Ya sebelum ini sebelum bulan puasa Karena saya minta maaf kan Bulan puasa ini saya minta maaf Dan tangkapan mereka gimana? Ya seperti itulah Ya kita tahu sendiri lah mas Seperti mau tidak mau gitu Untuk Mas Gop tadi bilang sama Mbak Tika bilang keluarga juga Aku yang Aku yang Aku yang Aku yang Iya Siapa? Mamanya sama abangnya Mama sama abang ya Iya Iya Oke Iya ibu Iya ibu Iya ibu Boleh dicari di abang lo juga gak tau Itu banyak banget Pasti Kalau saya enggak Abangnya juga gak suka ya sama kamu Gak suka Mungkin selama ini keluarganya juga takut kali ya Roy Maksudnya begitu Dia menjalankan praktek santai Nanti keluarga kena kenangan apa-apa lagi Iya Bukan lah ya Kak tapi ini bisa Ya dia akan dibakar Di masukan dalam Resolasi Bukan juga bisa Bukan dibuang ke laut Maka ada hubungannya gak sama kamu Nggak Nggak Nih Tadi aku udah hitung-hitungin Norma yang 4 1984 Siotikus Kemudian 19 Ini Angka Ini angka adalah angka Memang nunjukin Anak kamu ternyata 2 ya gitu Dan ini kan sebenernya disini pelajarin Tapi yang lebih penting adalah sebenernya Bukan ini tapi cara jalan ini hidupnya Jangan selalu ketakutan Aduh banyak gak ya Ya udah pukul Iya Itu akan gak selesai-selesai Boleh melihat Tapi tidak membuat Menjadi Menjadi Mengubah pola pikir Hanya sekedar tahu boleh Tapi tidak meyakininya Mengimaninya Ya Jangan Ya Biar Berat gak Masa Eh Eh Kau myth-kau January Sist Aduh ada gapuh dia Dari dulu udah gapuh dia Aduh OU Sudah Isap-isap Masa jujur Ini teman saya sama Rumi. Iya, Pak. Tapi jangan gitu caranya. Dia semua gua habis kesini. Apa kau tahu dia? Iya, sebentar. Supaya dia udah bisa penahan. Gua tahu dia! Gua ingin Bapak. Udah. Oh, iya. Udah, Pak. Udah, Pak. Bapak kan tahu kesini. Abang kan aku bilang, biar-biar bisa baik. Gua tahu. Lu udah gua bilangin lu. Iya, Bang. Ini kan aku bilang. Gua kasihan sebelumnya malu. Iya, udah. Gua tahu banget dia. Iya, Pak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak, tenang dulu. Dengerin dulu penjelasannya. Jadi, lihat sahabatnya korang, Pak. Bapak permalukan diri sendiri. Enggak. Lu udah ngajar. Gua udah tadi kudar ini, Bang. Iya, iya. Udah dong, Bang. Bang, udah dong. Eh! Hei! Tunggu, tunggu, baik. Lu bilang ini dari keterunan. Keterunan gua baik-baik! Keterunan gua baik-baik! Kakak lu. Kakak lu ngajarin gua baik! Tunggu, lu. Tunggu, denger dulu. Tunggu, denger dulu. Tunggu, denger mau ngapain. Tunggu! Udah dong, Bang. Orang gua meninjau ini gara-gara dia. Tunggu, lu. Lu gak tau apa-apa. Lu gua udah bilangin. Gua kasihan sama lu! Gua bilang lu sudah cerai. Lu sudah cerai. Dia emang anak saya yang gak tau diri, Pak. Pak Moji, biar tolong dari lu, Bang Sofian. Ini tuh, Bang. Enggak. Lu udah bilangin. Ini gak. Aku mau undang kesini cuma biar... Biar semuanya disalah. Gua tau dia banget. Dia mau undang kesini. Gini caranya. Bantar dulu. Ini aku mau ngebuktiin kalo suami aku tuh udah insa. Udah dong, ma lu. Andai gua gak kayak gini. Lu udah berguru ke tempat yang ibu hitam! Gua tau. Lu. Lu andai gua. Gua tau lu dari kecil. Lu cepatnya gimana. Lu hanya pingin kaya. Lu pergi ke gunung sini. Lu pergi ke gunung sana. Ini hanya untuk mendapatkan gini. Gua udah bilang. Lu merusak luarga gua. Lihat di gunung. Hei. Ibu yuruk lu ibu. Gua gak meninggal gara-gara mikirin lu. Gua hidup di jalanan. Tapi gua. Gua jalanan. Lu hanya gara-gara ingin kaya. Lu mau pakai cerai ibu hitam. Kakek gua gak ngajarin. Bisa. Bisa. Kayak gini nih jadinya. Pasti. Pasti. Dia udah jahat. Udah dong, ma. Iya, iya. Ini kita bantu loh. Gini ya. Keluarga dari tempat gua juga udah dibesetkan. Udah dibesetkan sama dia. Udah dibesetkan sama dia. Denger, denger. Udah. Denger, denger. Denger, denger. Mas denger saya. Denger saya. Denger saya dulu. Saya minta izin bicara sebentar. Tolong denger dulu sebentar. Udah. Adeknya Mas. Adeknya Bang Jai. Dengan istrinya. Dateng ke sini. Ini karena memang mau meyakinkan bahwa dia ini bener-bener murni pengen tobat. Pengen berubah semuanya pengen bersih. Nah sekarang dia datang kesini hanya untuk makin terkenal ya? Disinkan saya untuk selesaikan saya membicara sebentar ya. Saya minta tolong, tolong dengerin dulu. Ini namanya kita ganti ya, nanti akan disensor ya namanya. Boleh emosi, boleh marah, boleh gak percaya. Tapi ini dia datang kesini bener-bener niatnya beneran. Dia kasih semuanya nih, jimat-jimat ini semua di depan kita semua dikasih ke Roy. Tapi saya gak yakin. Ya ibu, ibu mungkin ada di belakang ini yang kita gak tau. Sampai segitu sakit hatinya, segitu gak percayanya. Udah berkali-kali mungkin bilang tomba tapi gak tomba-tomba. Mas saya berkali-kali, saya sebagai abangnya, saya kasian sama dia. Kakek saya tidak mengajarkan itu kepada saya, tidak. Saya udah di pesantren, saya sudah dibesarkan pada pesantren. Iya, iya. Tidak diajarkan untuk main duit. Sekarang itu. Dan kakek saya mengajarkan tidak main duit, dia menolong orang lain. Yang menyembuhkan orang sakit. Tapi tidak. Tidak dengan bayaran yang dia bilang tadi. Tak bisa. Tidak. 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 Toba batar, cuman tobat di depan publik. Enggak sih, kalau memang dia mau tobat di depan publik. Ujung-ujung, saya tidak membela, saya hanya membaca pikiran. Kalau dia mau tobat di depan publik, dia gak mungkin bawa keingin untuk di resikonya. Dia tahu akan diambil. Pastikan, dia akan takut diambil. Sementara dia bawa banyak barang yang mau diapain. Kalau tobat, tobat pura-pura, dia gak akan keingin, soalnya kan pasti semuanya di pusaka, akan jadi pun hijau. Boleh dikeluarin. Untuk logik kayak kebatin. Apakah ini masih bisa dibilang? Betul buat sambal. Sementara tanah kuburan, yang paling utama, Chris yang udah tua banget. Jenglot juga. Yang sakral-sakral, semua dikeluarin. Masih belum percaya kah, dia itu mau tobat. Kalau saya sih, saya masih kasih kesempatan. Tidak dengan kekerasan. Ya, Kak Rui maaf, saya potong. Saya percaya dengan Kak Rui. Tapi saya tidak percaya dengan dia. Ini hanya bagian dia, biar semuanya ditahui bahwa dia itu sakti. Ini hanya bagian promosi dia. Tapi saya percaya sama Kak Rui. Mas Satrio, terasa susun banget. Tidak gila. Saya mau tanya ibu ya. Ibu, emang udah gak mungkin percaya sama anak? Tadi kan ibu bilang ini anak kandung. Pasti ibu kandung kan merawat, besar kan, mendidik, menanam nilai ini itu. Ya, mungkin ya karena ada didikan yang kurang dipahami, atau yang salah, akhirnya seperti ini. Jadi sekarang anak ibu ingin taubat, apa udah gak ada tuh kesempatan untuk beliau bener-bener bersih lagi gitu. Terima kasih telah menonton!